Hari ulang tahun Bayangkara ke-75 tanggal 1 Juli 2021, Polres Ngada menggandeng Kodim 1612 Ngada serta dinas perhubungan melaksanakan giat pembersihan semua rumah ibadah dan fasilitas publik yang ada di seputaran kota Bajawa. Pembersihan di area rumah ibadah juga merupakan bagian dari upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan memberikan rasa aman bagi umat beragama dan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta aktivitas sehari-hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aparat gabungan yang terdiri dari anggota Polres Ngada serta Kodim 1625 Ngada bersama dinas perhubungan membersihkan halaman rumah ibadah baik gereja maupun pura serta masjid serta fasilitas publik yang ada di seputaran kota Bajawa. Kegiatan yang dimulai jam 6 lewat 30 menit ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi umat beragama dalam melakukan ibadah dan memproteksi masyarakat dari ancaman penyebaran COVID-19 serta sebagai contoh bagi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di tengah program vaksinasi yang sedang berjalan. Aparat gabungan terlihat bahu-membahu mencabut rumput, menyapu halaman dan jalanan, serta mengumpulkan sampah untuk diangkut oleh kenaraan pengangkut sampah dan dibawa ke tempat penampungan akhir. Kepolri Sengada AKBP Rio Cahyowidi menjelaskan, Giat Polri Sengada menjelang hari ulan tahun Bayangkara merupakan bukti nyata pengabdian anggota Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat sesuai visi dan misi Polri yang presisi, berdasarkan program kerja yang sudah digariskan oleh Kepolri sebagai pimpinan. Dalam menyambut hutbah yang ke arah ini, memang sudah program kami melaksanakan bakti sosial, diantaranya kemarin sudah donor darah, dan pagi tadi kami menggandeng instansi terkait untuk melakukan pembersihan di rumah-rumah ibadah, yaitu beberapa gereja dan juga masjid di Bajawa. Kemudian saat ini kita melaksanakan bakti sosial, ya bagi-bagi talihasi kepada baik sesepuh kami purnawiran Polri maupun masyarakat, ada juga masyarakat yang kita berikan. Jadi kegiatan ini menyambut hari Bayangkara, mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan juga keluarga besar Polri pada khususnya. Anggota Polri khususnya Polri Sengada selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tulus dan prima. Pengabdian anggota Polri kepada bangsa dan negara adalah panggilan nurani sebagai suatu institusi negara yang wajib melindungi serta membantu masyarakat dengan sepenuh hati di tengah pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat dalam program vaksinasi. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTV. Terima kasih.